Halo teman-teman peserta mata kuliah linguistik transdisipliner. Pada recorded lecture kali ini saya akan membahas bab berjudul The Nature of Linguistic Competence yang diambil dari buku Fernandes dan Cairns. Baik dan sambil menyimak saya mohon teman-teman bisa menyiapkan atau membaca bukunya supaya bisa mengikuti dan silakan recorded lecture bisa di pause jika teman-teman perlu membaca bab ini secara lebih mendalam atau mungkin ada yang belum dipahami begitu ya supaya nanti juga bisa siap dengan pertanyaan untuk kita diskusikan bersama di kelas. Baik. Nah apa itu Linguistic Competence? Linguistic Competence adalah pengetahuan tata bahasa dan leksikon atau kosa kata seorang penutur suatu bahasa. Dan secara umum di psikolinguistik ketika kita mengatakan language itu seringkali tidak mengacu pada satu bahasa tertentu tapi dianggap atau psikolinguistik menganggap bahasa itu sebagai sesuatu yang umum begitu ya jadi language itu bahasa secara umum bahasa yang diketahui oleh orang-orang begitu ya berarti tidak apa namanya satu bahasa seperti bahasa Indonesia bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris dan sebagainya begitu ya jadi Linguistic Competence juga seperti itu ya melihat kepada penutur secara umum dan bahasa juga secara umum Nah Linguistic Competence juga berarti modul-modul yang bertanggung jawab untuk menentukan keterbentukan yang baik dari kombinasi bunyi, kata, dan frasa kita akan melihat misalnya bunyi bahasa, speech itu tidak random jadi di bahasa dan disini kita akan melihat nantinya misalnya fonotaktik bahasa-bahasa secara individual itu mereka mempunyai kombinasi bunyi yang berbeda jadi ada yang mungkin bunyi A diikuti oleh bunyi B itu oke di bahasa tertentu tapi bunyi A diikuti oleh bunyi B tidak oke di bahasa lain begitu ya jadi keterbentukan yang baik itu seperti itu contohnya secara singkat nanti kita akan lihat secara lebih mendalam ya baik nah dikatakan di halaman sebentar 26 ya dimulai dari halaman 26 ada keuniversalan bahasa teman-teman ya jadi semua bahasa itu di apa namanya semacam dibatasi atau bukan belum dibatasi itu di slide selanjutnya ya ada fitur-fitur ya bisa katakan bisa kita katakan demikian ada fitur-fitur yang universal di semua bahasa yaitu adanya organisasi dan fungsi nah organisasi ini mengacu kepada grammar dan leksikon ya grammar nanti kita lihat ini berisi aturan-aturan begitu ya lalu leksikon itu adalah kumpulan kata-kata ya leksikon kumpulan kata-kata dan fungsi dari semua ini ya itu sama di semua bahasa nah grammar itu apa sih jadi grammar ini tidak sama dengan mata kuliah tata bahasa begitu ya atau grammar yang kita pahami dari mata kuliah grammar ya beda ya jadi di psikolinguistik grammar berarti deskripsi formal bahasa yang diinternalisasi sebagai linguistic competence di dalam penutur bahasa ya jadi aturan-aturannya sebetulnya ya yang di bahasa ini ya terjadi seperti ini yang kemudian itu adalah keterbentukan kalimat yang baik misalnya ya terkait misalnya urutan ya urutan kata di sebuah kalimat ya itu kita deskripsikan ya deskripsi mengenai keterbentukan kalimat yang baik nah itu merupakan bagian dari grammar dan di setiap bahasa ya di semua bahasa ada grammar dan kemudian aturan-aturannya ya keteraturan sebuah bahasa ya jadi semua bahasa itu punya keteraturan ya ada polanya begitu ya ini universal ya di semua bahasa ada sesuatu yang umum seperti ini nah tadi kita sudah memulai ya bicara tentang grammar itu deskripsi formal bahasa ya tentang keteraturan nah grammar itu mencakupi komponen fonologis komponen morfologis komponen sintaksis ya jadi keteraturannya ada di tiga komponen ini gitu ya jadi kalau grammar sehari-hari kan kita pahami lebih ke seperti sintaksis ya tapi di psikolinguistik ya grammar keteraturan tadi ya apa yang di berada di dalam diri penutur ya terkait pengetahuan tentang keteraturan ya itu ada di tiga komponen ini ya morfonologis itu bunyi morfologis itu pembentukan kata sintaksis adalah pembentukan di atas kata ya dimulai dari frasa dan kemudian klausa atau kalimat ya dan kemudian detilnya ya jadi secara umum ini lalu secara khusus ya detil berbeda dari satu bahasa ke bahasa lain nah kalau teman-teman mau lihat ya ini informasinya untuk yang detil ya ada di halaman 28 ya misalnya word order ya urutan kata ya urutan kata jadi misalnya ada yang disini di di diistilahkan ya canonical word order ya jadi urutan kata yang lebih disukai ya lebih umum begitu ya jadi kalau kita menggunakan misalnya di bahasa Inggris subyek verba obyek ya itu orang biasa-biasa aja ya itu yang canonical tapi kalau kita katakan Mary cherished its ya halaman 28 subyek obyek verba nah itu orang merasa aneh begitu ya karena itu yang bukan canonical nah detil untuk bahasa Inggris demikian tapi untuk bahasa Jepang berbeda ya karena di bahasa Jepang itu justru subyek obyek lalu verba gitu ya tapi bahwa ada subyek ada verba ada obyek ya itu universal ya di setiap bahasa itu berbeda ya tapi detilnya atau bahkan mungkin ada yang obyeknya dulu begitu ya baru verba baru subyek mungkin ya detil itu berbeda di setiap bahasa baik ya jadi kita sudah menyinggung ini ya universal grammar ya universal grammar jadi ada aturan-aturan yang umum ya misalnya pasti ada word order gitu ya nah tapi di dalam prinsip-prinsip umum tersebut sekali lagi ada detil yang berbeda di setiap bahasa ya nah mungkin ketika kita belajar bahasa kita lebih lebih engeh gitu ya kepada yang berbeda ini ya tapi sebetulnya kalau kita lihat dari kacamata secolinguistik ya semua bahasa itu memiliki atau berbagi ya hal-hal yang umum yang disini disebut sebagai universal grammar ya oke nah tadi kita sudah singgung juga ya competence linguistic competence itu juga terkait dengan leksikon gitu ya pengetahuan tentang leksikon nah leksikon ini apa ya leksikon adalah kamus internal begitu ya kamus di benak kita ya di benak semua penutur yang berisi semua kata yang diketahui oleh seorang penutur dan semua informasi linguistik yang berkaitan dengan kata-kata tersebut ya jadi kalau arti atau makna ya itu dinamakan semantik leksikal ya itu kita tahu ya sehingga kalau kita ditanya misalnya apa sih artinya rumah begitu misalnya nah itu kita langsung bisa mengatakan ya mungkin ada orang asing ya pesepta BIPA misalnya mereka bertanya apa sih artinya ini ya apa itu apa begitu ya sebuah kata nah karena kita punya pengetahuan semantik leksikal kita bisa memberikan maknanya begitu ya atau definisinya itu ada di kamus internal kita tapi juga di kamus internal ini kita mengetahui properti grammar dari kata-kata nah properti grammar ini misalnya ada terkait apakah suatu kata kerja itu transitif atau intransitif misalnya ya jadi kalau kita diberikan kata kerja menangis gitu ya kalau kita tahu kata kerja menangis menangis itu ada di leksikon kita kita akan tahu bahwa dia tidak membutuhkan objek ya jadi tidak ada saya menangis lalu ada objeknya gitu kan tidak ya kita tahu itu ya karena kita tahu ya secara internal ini bahwa menangis itu adalah intransitif ya jadi itu adalah contoh dari properti grammar dari kata-kata yang ada di leksikon kita nah sebetulnya untuk leksikon ya teman-teman ini ada di bagian akhir dari babnya tapi di recorded lecture ini saya angkat di depan ya karena rasanya lebih memudahkan ya nah silakan kalau teman-teman mau baca lagi untuk leksikon teman-teman bisa buka mulai dari halaman 62 ya silakan oke bahasa lisan ya bahasa lisan di bahasa Inggrisnya disini disebut the speech signal ya jadi speech itu bukan pidato ya di pembahasan psikolinguistik tapi artinya adalah bahasa lisan ya apa yang kita produksi lewat mulut kita ya yang dihasilkan dari napas yang atau udara yang keluar ketika kita mengeluarkan napas begitu ya speech itu artinya bahasa lisan nah ini beberapa istilah ya yang sangat-sangat penting itu ada di halaman 29 sampai halaman 34 ya silakan teman-teman bisa baca jadi ada misalnya di halaman 30 itu disebut maaf mulai dari halaman 29 ada yang disebut phon ya bunyi lalu nanti ada phoneme rasanya ya bunyi yang sudah bermakna lalu ada phonetic inventory ya yang artinya daftar bunyi-bunyi yang ada di suatu bahasa gitu ya karena detil ya kembali detil itu bisa berbeda ya misalnya di bahasa Sunda ada bunyi e seperti di bahasa Perancis sebetulnya setahu saya demikian yang mungkin kita tahu dari nama-nama tempat ya seperti ada citrub gitu ya e misalnya tapi di bahasa Indonesia tidak ada gitu ya jadi di dalam phonetic inventory bahasa Sunda ada e tadi tapi di bahasa Indonesia bunyi itu tidak ada begitu ya phonetic inventory lalu ada istilah-istilah di halaman 31 voicing manner of articulation places of articulation yang menerangkan bagaimana bunyi bahasa ini diproduksi ya jadi voicing misalnya membedakan apakah kita mengatakan peh dan beh ya tempatnya sama ya bilabial di bibir ya tapi peh itu voiced ya bersuara beh maaf kebalik peh itu voiceless tidak bersuara beh itu voiced ya dan sebagainya ya di halaman 32 ini kita punya English phonetic inventory ya yang dibuat sebagai contoh ya di setiap bahasa ini pasti ada ya silahkan bisa coba mencari referensi yang menunjukkan inventory phonetics ya inventory bunyi bahasa bahasa Indonesia ya atau bahasa-bahasa lain yang teman-teman pelajari atau minati baik ya lalu ada juga istilah-istilah seperti vokal konsonan ya dan di bahasa Indonesia tulisan ya E huruf E itu mengacu kepada dua vokal ya teman-teman ya kan tidak dua vokal ada bunyi E dan bunyi E ya jadi bedakan ya antara bunyi bahasa dan huruf gitu ya atau bunyi bahasa phonem dan huruf atau grafem ya karena tidak sama ya kadang sama kadang tidak nah pastidaknya itu kita harus tahu bedanya dimana oke ya bahasa lisan yang dipakai oleh kebanyakan penutur ya dalam berbahasa yang lain ada yang menggunakan sign ya untuk penutur bisindo misalnya ya tapi kebanyakan kita pakai speech oke nah tadi kita bicara di depan grammar gitu ya competence tadi linguistic competence ada terdiri dari beberapa komponen nah kita mulai dengan disini komponen phonologis ya keteraturan tadi ya keteraturan phonologis nah jadi tadi kita sudah bahas ada inventory phonemis ya jadi ada phonemnya ada bunyinya ya ada distribusi kontrastif ya jadi apa namanya yang nanti berkaitan dengan pasangan minimal ya jadi kalau kita tahu dengan basi ya kita tahu bahwa ada bunyi ne dan bunyi be dan kemudian dua bunyi tersebut ketika diikuti dengan bunyi-bunyi yang sama begitu ya asi ya nasi basi ya itu kemudian menghasilkan dua kata yang berbeda maknanya ya itu pasangan minimal ya nasi basi nah misalnya di bahasa Inggris ada rice dan lice ya r dengan le rice itu nasi atau beras lice itu putu ya jadi dibedakan hanya satu bunyi ya di pasangan minimal ini dua kata dibedakan hanya oleh satu bunyi dan kemudian artinya bisa benar-benar berbeda ya inventory phonemis ada di halaman 34 kemudian aturan phonologis ya aturan phonologis ini ada di halaman 37 jadi ada keteraturan ya terkait bunyi nah jadi misalnya apa namanya kalau kita contohkan mungkin di halaman 38 ya ada bunyi le ya lokasi atau tempat dimana bunyi le ini di ucapkan di sebuah kata ya ini mempengaruhi pelafalannya ya jadi kalau le itu ada di depan kata ya seperti apa berbeda dengan yang di belakang kata ya ada yang disebutkan dark le dengan light le begitu ya jadi ada aturan seperti itu misalnya ya phonological rules nah seringkali kita sebagai penutur yang terbiasa berbicara begitu ya kita tidak ngeh kepada phonological rules ini ya tapi para ahli phonologi dan phonetik ini punya cara ya untuk bisa mengidentifikasi dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa dan kemudian menyatakan atau menuliskan ya phonological rules ini seperti apa untuk bahasa-bahasa kita ya lalu komponen phonologis ya juga ada apa namanya batasan phonologis ya yang misalnya terkait dengan phonotaktik ya jadi phonotaktik itu secara sederhana adalah aturan mengenai urutan begitu ya urutan bunyi-bunyi pada suku kata misalnya di bahasa Indonesia kita tidak suka ya tidak prefer bunyi le itu mengikuti bunyi ke ya di akhir suku kata ya berbeda dengan di bahasa Inggris ya kalau bahasa Inggris misalnya ada kata silk silk ya sutra silk itu gak masalah ya tapi kalau di bahasa Indonesia kalau kita tahu mungkin ada dulu sih ya saya tidak tahu kalau sekarang masih ada iklannya atau tidak ya ada iklan misalnya tentang sebuah apa brand shampoo begitu ya ada silk nya nah kita kan gak suka tuh ya kita ada batasan disitu itu tidak tidak mendahului ke pada suatu suku kata ya linguistik kita mengatakan begitu ya sebagai penutur bahasa Indonesia nah seringkali yang terjadi adalah diubah ya diubah supaya sesuai dengan batasan fonotaktik bahasa Indonesia misalnya ya jadi tadi silk mungkin berubah jadi silk misalnya atau berubah jadi slick ya karena kalau slick atau silak itu lebih bisa diterima ya berada dalam batasan fonotaktik bahasa Indonesia ya jadi pengucapan kata bahasa inggris silk kemudian disesuaikan ya dengan batasan fonologis bahasa Indonesia jadinya ya dan nanti silakan kalau teman-teman punya contoh lain dari bahasa-bahasa yang teman-teman kuasai ya kita bahas di kelas oke di dalam komponen fonologis juga ada pengetahuan kita tentang prosodi ya definisi prosodi ada di halaman 41 ya ini adalah rhythm ya ritme dan intonasi dari bahasa lisan kita ya jadi kalau mungkin teman-teman bisa menyimak secara objektif begitu ya kita mendengar native speaker itu pasti ada prosodi yang khas gitu ya nah disini misalnya terkait prosodi ada yang disebut stress-timed languages ya jadi prosodinya itu dipengaruhi oleh tekanan ya lalu ada syllable-timed languages dan ada mora timed languages dan ini ada aturannya ya jadi stress-timed misalnya ada preferensi apakah mungkin yang stress lalu diikuti oleh weak syllables ya misalnya yang itu kemudian akan mempengaruhi apa ritme dan intonasi kalimat-kalimat penutur bahasa yang bersangkutan oke lalu ada komponen morfologis yang ada keteraturan juga ya teman-teman ya yang kemudian pengetahuan ini ada di benak penutur ya nah disini ada keteraturan yang disebut morfem infleksional dan morfem derivasional ya jadi bagaimana kita membentuk kata ya ada imbuhan-imbuhan nah kalau infleksional biasanya definisinya adalah imbuhan yang muncul atau perlu dipakai karena tata bahasa gitu ya seperti kalah ya tensis nah derivasional ya itu adalah imbuhan-imbuhan yang biasanya mengubah kelas kata ya dan seringkali juga mengubah makna kata ya jadi derivasi ya jadi misalnya di bahasa Indonesia ada makan lalu makanan nah an itu adalah morfem derivasional gitu ya jadi ada keteraturan di situ ya oke komponen sintaksis setiap penutur bahasa ini tahu ya komponen sintaksis bahasanya ya jadi linguistic competence itu juga termasuk sintaksis nah jadi apa itu sintaksis ya sintaksis ini berfungsi untuk menciptakan struktur dasar untuk kalimat ya misalnya tadi subyek predikat obyek gitu ya nah kalau di bahasa Indonesia kita sebut predikat karena predikat itu tidak selalu harus verbah ya di bahasa Indonesia kita bisa misalnya mengatakan saya lelah ya dimana lelah itu adalah sebuah adjektifah ya bukan verbah nah kemudian sintaksis juga bertanggung jawab untuk apa menginfokan kita begitu ya bagaimana untuk menggabung kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks ya jadi kalimat yang ada dua klausa atau lebih ya dan kemudian juga memindahkan atau menyusun ulang elemen kalimat nah menyusun ulang ini ada di halaman 55 ya yang disebut movement ya kalau mau dipindahkan seperti apa aturannya ya seperti misalnya kita membuat kalimat tanya ya kalau kita bandingkan kalimat tanya dengan kalimat pernyataan ya ada bagian-bagian yang dipindah begitu ya nah aturannya ini seperti apa nah itu adalah komponen sintaksis ya dari linguistic competence kita oke bahasan selanjutnya dari bab ini adalah kesadaran metalinguistik nah kalau kita mencoba untuk melakukan penelitian ya psikolinguistik atau memahami buku-buku atau artikel-artikel psikolinguistik ya kita sudah punya sebetulnya kesadaran metalinguistik ya atau mungkin linguistik secara umum ya kita misalnya belajar fonologi misalnya nah itu kita sudah paling tidak memulai untuk punya kesadaran metalinguistik ya jadi kesadaran metalinguistik metalinguistik awareness itu adalah kemampuan untuk memikirkan secara sadar bahasa dan obyek linguistik ya bunyi kata atau kalimat terlepas dari kegunaan mereka sehari-hari di dalam komunikasi ya jadi kita bayangkan misalnya kita memanipulasi bunyi gitu ya jadi seperti tadi silk silk kita bayangkan kenapa orang tidak suka mengucapkan silk tapi jadi sleek misalnya nah itu kita sudah menganalisis secara sadar ya bayangkan kata kalimat bunyi ini seperti kita pegang ya seperti kita bolak-balik ya seperti kita jadikan sesuatu yang kita kita manipulasi ya sesuatu yang kita potong-potong ya kita lihat detailnya seperti apa gitu ya jadi kalau kita bisa melakukan itu berarti kita sudah mempunyai kesadaran metalingistik ya dan tidak semua penutur ini sebetulnya punya ya atau mempraktikan ya tapi kalau dikerjakan ya kita latih ya sebetulnya kita pasti bisa ya dan kalau kita melakukan itu kita bisa melihat linguistic structure ya seperti tadi silk ya kita bisa merasakan oh iya ya ada bunyi es i le dan ke misalnya ya jadi ada ya betul ada apa namanya unit-unit yang tadi sudah kita bahas oke ya jadi itu teman-teman secara singkat ya bab kita sekali lagi yang berjudul the nature of linguistic competence ya hanya bagian-bagian yang saya rasa penting silakan dibaca lebih lanjut ya dibaca supaya lebih jelas dan nanti kita akan berdiskusi ya mohon siapkan pertanyaan-pertanyaan dan pengalaman-pengalaman teman-teman ya untuk kita bahas di kelas oke baik terima kasih teman-teman sekali lagi selamat membaca ulang dan sampai bertemu di kelas ya pada sesi kedua kita oke terima kasih sampai jumpa